Selamat siang, saya di seluruh tanah air Kali ini saya akan menusuri sisi lain terletak dengan warta bumi saya Lokasi ini terletak di sebelah barat dari desa Wali Kukun, kejamatan Widodaren, Kewatin Ngawi Kawasannya ini adalah salah satu yang menjadi aset wisata terpendam Ini adalah jalan menuju kampung Longkeh Berada di disang Gedingan Kita beri nama Telatah Gedingan atau sisilan Telatah Gedingan Karena ini adalah salah satu dusun yang berada di kawasan disang Gedingan Ini adalah penduduk di sekitar pada siang kali ini Dan ini arah untuk menuju ke wisata Merta Bumi Kusayang Perlu diketahui bahwa sebenarnya Merta Bumi ini sudah lama ada Kurang lebih hampir satu tahun Namun karena pandemi Maka sayang tidak ada pengunjung yang berada di sana Namun demikian kita akan mencoba untuk mengangkat kembali wisata yang terpendam Dan sudah dimulai sejak setelah Idul Fitri Atau tepatnya pada bulan Juni yang lalu Kemudian penataan masih dilakukan Kemudian juga bahwa protokol pemerintahan juga diberikan Termasuk mencuci tangan dan sebagainya Ini selamat datang di Merta Bumi Ini adalah satu motor yang disediakan untuk para pengunjung Yang apabila nanti akan mengelilingi Merta Bumi Silahkan nanti kalau ingin hadir di Merta Bumi Setiap minggu pagi Itu diadakan pasar kampung Ini adalah pintu masuk untuk wisata Merta Bumi Di wilayah Telatah Gendingan Walaupun saat ini Masih banyak sekali protokol pemerintahan Yang memang itulah yang harus ditaati Ini adalah salah satu wisata Dimana ini adalah adanya nila yang bisa dipancing oleh para pemancing mania Kemudian ini adalah telatah untuk jalan Untuk jalan menuju mengelilingi kawasan wisata Kemudian juga ada nila yang bisa dipancing Dan bisa dimasak disitu Bisa dibakar atau dibawa pulang mentah dan sebagainya Demikian pula bahwasannya Wisata ini berada di pinggir kampung Dan dikelilingi oleh hutan Jadi memang inilah ngawi Notabene-nya adalah banyak sekali hutan Sehingga apabila para pengunjung hadir ke ngawi Pasti akan mendapati hutan-hutan yang ada di kiri kanan Kemudian juga Perlu diketahui juga bahwa Wisata ini Dibuka Sebenarnya sudah dibuka oleh Menteri Pertanian Namun karena Ada pandemi Sehingga terbengkelai Ini adalah tanaman anggur Yang Habis masa panen Sehingga sudah habis Kemudian Hamparan sawah yang Ini hamparan sawah di belakang itu Kemudian juga Ada sisi untuk Ikan segar Dan kemudian juga rumah air Artinya rumah air Panjenengan masuk Akan mendapatkan sirapan air Atau namanya wisata air Entah bagaimana itu nanti Silahkan dinikmati Ini keadaan posisi siang hari Sehingga tampak sekali Jelas Dan hari minggu itu pagi Sudah dibuka sejak jam 5 pagi Biasanya setengah 6 pagi itu Mereka yang Maniak sepeda Sekarang musimnya sepeda Itu akan berkunjung ke sini Kita akan menyusuri Jembatan Kasih sayang Kita namakan Kasih sayang ini Karena kalau Kita jalan itu Hanya bisa 2 orang Untuk bisa berjalan Kemudian juga Diperhatikan ini Ada Tempat untuk naik Selfie Kemudian juga ini Hamparan sawah Yang dikeliling oleh Jembatan Sayang Dan ini masih Taraf-taraf untuk Pembenahan kembali Masih Tampak Belum adanya Aksesoris yang Tampak disana Namun lambat laun Nanti akan Dipukar Atau Dibuat Seperti Wisata-wisata yang lain Ini Kita Melihat Dari sisi Atas ya Kita mencoba Untuk melihat Sisi atas Ini tangga selfie Pelan-pelan Karena Udaranya Siang ini Itu kencang Kencang Sehingga Harus hati-hati Mungkin Kalau nanti kita Tidak fokus Bisa terpleset Namanya saja Sudah Jembatan Selfie Di atas Jadi nanti Di atas Kita bisa Selfie Dan kita bisa Melihat Hamparan sawah Kemudian Sekitarnya Banyak sekali Hutan Atau Dikeliling oleh Pohonjati Karena memang Notabenanya Ngawi ini Banyak sekali Hutan Yang Mengelilinginya Itu Kita perhatikan Hamparan sawah Bertahtah Hutan Bilantara Hutan Hutan jati Hutan sawah Yang Itu juga Untuk pendidikan Juga Bila Para penghujung Ingin Membajak sawah Atau Menanam Padi sawah Dipersilahkan Jadi Tahu Rasanya Bagaimana Menanam Padi Di sawah Yang Padinya Telah kita Makan Setiap hari Itu Ini Masih Kawasan Penduduk Dan Kudian Hutan Hutan Yang Mengitarinya Hamparan sawah Yang Begitu Luas Sekali Di atas Jebatan Selfie Atau Di atas Tangga Selfie Tampak Dari atas Ya Baguslah Ini Suasana Siang hari Mungkin Kalau pagi hari Lebih sejuku lagi Dan Panasnya Luar biasa Demikian Pula Kalau kita Berada di atas Itu Anginnya Kencang Sekali Kalau siang hari Ya Kita Menyusuri Siang hari Ini Agar Para wisatawan Domestik Bisa Hadir Bisa Menikmati Keindahan Alam Alami Juga Di kawasan Mertabumi Dusun Lungkeh Kelatah Gendingan Pemirsa Ini Saya Berada Di atas Jebatan Tangga Selfie Tadi Yang Anginnya Kencang Sekali Dan Harap Hati-hati Halo Silahkan Hadir Di sini Sehingga Apa Yang Menjadi Kinan Anda Tersampai Kita Akan Lihat Ke Sisi Bawah Ternyata Bawah Untuk Berada Di Mertabumi Ini Apabila Penjenangan Dikeliling Oleh Wisata Wistata Di Antaranya Di Sebelah Barat Dari Atau Bertetangga Dengan Mertabumi Ini Adalah Cagar Budaya KRT Dr. Haji Man Widya Tinegrat Salah Satu Ketua BPUBKI Di Zaman Kemerdekaan Kemudian Di Sebelah Utara Itu Ada Telatahnya Telatah Gedingan Atau Kertonegoro Notabenanya Adalah Bunjernya Ngawi Kemudian Juga Di Sebelah Selatan Itu Ada Jamus Jamus Sudah Go Internasional Juga Yang Pemandangannya Adalah Kebun Teh Kemudian Juga Apabila Naik Lagi Ada Telatah Ngerambi Dimana Ngerambi Ini Ada Air Terjun Juwono Dan Ada Air Terjun Penganten Kemudian Kalau Bergerak Ketimur Dari Ngerambi Ketimur Akan Ketemu Dengan Serambam Pak Berada Di Jogorogo Kemudian Kita Kembali Ke Utara Telat Gendingan Tadi Kalau Dari Gendingan Itu Ketimur Akan Ketemu Dengan Monumen Suryonya Itu Juga Merupakan Wisata Yang Ada Di Ngawi Atau Sekitar Di Ngawi Barat Jadi Wali Kukun Ini Dikelilingi Beberapa Wisata Diantaranya Adalah Monumen Suryo Telatah Gendingan Dr. Siningrat Mertabumi Kemudian Kebun Tejamus Serambang Pak Kemudian Harta Jun Pengantin Harta Jun Juwono Nah Ini Bisa Apa Namanya Bisa Berkunjung Di Wali Kukun Nanti Kita Bisa Memandu Untuk Ke Arah Tempat Wisata Mari Kita Tengok Untuk Ke Bawah Ya Kita Akan Berjalan Ke Bawah Mengelilingi Lagi Tangga Kasih Sayang Atau Jembatan Kasih Sayang Kiri Kanan Adalah Hamparan Sawah Ini Juga Tangga Selfie Yang Kedua Jadi Ada Dua Satu Sebelah Barat Satu Sebelah Timur Ini Kita Berada Di Bawah Tadi Kolong Dari Tangga Selfie Kemudian Di Kiri Kanan Ini Juga Hamparan Ada Kor Pepaya Dan Sebagainya Pemirsa Pemirsa Yang Budiman Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Informasi Mertabumi Di Dusun Lungkeh Kecamatan Disa Gendingan Kecamatan Widoderen Kewaten Ngawi Jawa Timur Mudah Mudahan Kita Bisa Bertemu Esok Pagi Atau Tepatnya Setiap Minggu Pagi Itu Adanya Pasar Murah Atau Pasar Kampung Yang Oleh Penduduk Untuk Para Wisatawan Domestik Yang Datang Di Mertabumi Akhirnya Apabila Daksan Keputu Menaaf Dan Selamat Siang Selamat Terima kasih